Salam damai sejahtera media Kolombia El Tiempo dengan jurnalis terkenal Kolombia Henry Orozco katakan Kartel tukang sihir adalah salah satu yang paling mewakili arus satanisme terorganisir di Kolombia Bahkan kata jurnalis Henry Orozco, kartel sihir sama seperti kartel narkoba Yang dikelola orang-orang berpengaruh di kota setempat dan daerah setempat Media ini katakan hal yang mengejutkan adalah praktek-praktek yang dapat dianggap okultisme di barat Seperti mengubah keberuntungan, mengasingkan orang melalui sihir atau bahkan mengakhiri hidup orang lain Adalah bagian dari kehidupan sehari-hari di Kolombia Dan untuk alasan ini Uskup Agung Ibagwe Kolombia Monsignor Orlando Roaborbosa Memanggil dengan doa para imam dan umat beriman Untuk melawan kekuatan ini dengan kekuatan Tuhan Tiga hari minggu eksorsisme untuk meminta perlindungan dalam menghadapi peningkatan yang mengkhawatirkan dalam praktek setan Uskup Agung Borbosa kirimkan pesan untuk imam dan umat sekeuskupan Dengan memperingatkan kalau banyak praktek setan sedang dirayakan di Kolombia Kejutan dan kekhawatiran yang timbul dalam diri Uskup Agung Membuatnya menyarankan kepada para imam Agar mereka melakukan eksorsisme Paus Leo ke-13 di paroki Para imam dapat melakukannya selama tiga hari minggu Melakukannya dalam delapan hari dan dalam lima belas hari Semoga dengan jam suci pengusiran setan Paus Leo ke-13 Bisa jadi cara untuk sedikit lebih merohanikan hidup Dan meminta perlindungan Tuhan dari jerat si jahat Di surat kabar El Olfato disarankan untuk para imam dan pastor paroki di keuskupan Agar menekankan doa ini dan harus dilakukan ketika sakramen maha kudus dibuka Kemudian adorasi dilakukan selama satu jam Pada akhirnya sebelum memberikan berkat sakramen maha kudus Dipanjatkan doanya untuk pengusiran setan ini Media Columbia El Tempo menulis di L.E. Spinal ada banyak uang yang beredar dari praktek-praktek ini Ini adalah bisnis yang diketahui semua orang Tetapi sedikit yang berani mengungkapkannya Sangat umum mendengar bahwa bisnis ini telah mengubah kehidupan banyak anak muda Yang dulu kerjanya kuli bangunan atau pencuci mobil Sekarang merekalah yang mendominasi kartel penyihir Keadaan ini telah dikecam oleh mendiang imam dan pengusir setan Columbia Jaime Feles, Korea Katanya sejak tahun 2007 tidak sedikit kota di Columbia masing-masing memiliki puluhan sekte setan Ini menarik banyak perhatian dari kaum muda dan menjadikan Columbia Salah satu negara terbesar dengan praktek setan Keadaan seperti ini perlu diwaspadai oleh gereja sebagai pihak yang bertanggung jawab atas iman umat yang digembalakan Untuk sedari dini beritakan kebenaran kalau praktek seperti ini adalah perbuatan yang keji di mata Tuhan Dan siapa yang terlibat di dalamnya Baik penyedia jasa maupun yang datang meminta jasa Akan menerima murka Allah Jika dosa seperti ini telah menjadi norma yang umum Dan tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya bagi jiwa Akan semakin sulit ditangani Memberitakan bahaya segala bentuk sihir dari meditasi Hingga berbagai ritual yang menyusup dalam kehidupan umat beriman Lewat berbagai cara adalah tugas gereja dalam melawan kuasa kegelapan Umat katolik harus dibekali untuk memiliki iman yang teguh dalam Tuhan Dan menjauhi segala bentuk tahayul dan praktek kegelapan Supaya keadaan seperti di Columbia tidak terjadi dalam hidup normal umat katolik Semoga eksorsis memasal yang dilakukan di Columbia Akan mendatangkan kuasa kebangkitan Tuhan Yang telah menang atas kuasa jahat Mengembalikan umat Tuhan yang telah dirampas iblis Untuk kembali tunduk mengakui Tuhan Dan menjauhi segala bentuk praktek doa Dan ritual yang menyakiti hati Tuhan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton